bila seorang laki-laki mendapatkan istrinya berzina dengan laki-laki yang lain dan tidak memiliki saksi dalam hal ini ia tidak mungkin menerima hal itu begitu saja namun tidak berdaya karena tidak memiliki saksi untuk menuntaskan problem ini syariat menetapkan li'an atau mula'anah menurut ulama syariat li'an adalah persaksian yang ditegaskan dengan sumpah dengan menyebut nama Allah diiringi dengan kalimat laknat dan kalimat kemerkaan proses persaksian ini juga dinamakan li'an karena si laki-laki atau si suami mengatakan bahwa laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang berdustah ini kita bisa melihat dalam surat وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ dan orang-orang yang menuduhi istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri maka persaksian orang ini ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar dan sumpah yang kelima bahwasannya laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang yang berdustah istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali di atas nama Allah termasuk orang yang berdustah dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suami itu termasuk orang-orang yang benar alian diterapkan apabila telah memenuhi beberapa syarat ini harus perhatikan syarat-syaratnya yang pertama adalah suami yang menuduh selingkuh terhadap istrinya suami yang menuduh selingkuh terhadap istrinya tidak mampu mendatangkan empat orang saksi atas tuduhannya kemudian yang kedua adalah wanita yang dituduh bukan dikenal sebagai pezina dan mengingkari tuduhan zina tersebut alian baru terjadi kemudian yang ketiga adalah wanita yang tertuduh adalah istri penuduh yang dinikahi dengan pernikahan yang syarih baik telah digauli ataupun belum kemudian yang berikutnya adalah tuduhan berupa zina atau menolak anak yang dilahirkan wanita tersebut sebagai anaknya atau mengingkari kehamilannya kemudian juga yang berikutnya adalah lian terjadi dari suami istri yang balik dan berakal syarat yang berikutnya adalah dimulai dari pihak suami dan jumlah persaksiannya empat kali dia bersaksi empat kali kemudian yang terakhir bahwa lian dilakukan di hadapan qadi atau hakim para pendengar ini dimulakan Allah SWT untuk pelaksanaan lian ini dapat disimpulkan untuk proses pelaksanaan lian ini yaitu kita bisa simpulkan dalam Nasr Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW bahwa proses lian adalah pertama pelaksanaannya disunahkan di hadapan halayak yang menyaksikan jadi banyak orang yang melihat kemudian yang kedua adalah kedua pasangan suami istri tersebut berdiri ketika mula'anah agar dapat disaksikan oleh orang banyak kemudian Al-Qadi atau hakim mulai dengan mengingatkan mereka berdua untuk bertobat takut kepada Allah SWT takut akan siksa Allah SWT agar mereka terhindar dari dusta kemudian hakim memulai dengan sang suami untuk menyuruhnya berdiri dan mengatakan ucapkanlah empat kali ini empat kali saya bersaksi dengan nama Allah sungguh saya jujur dalam semua tuduhan zina yang saya arahkan kepada istri saya ini yaitu sebanyak empat kali seandainya li'an karena mengingkari anak yang dilahirkan maka Qadi memerintahkan ya seorang suami mengatakan ashadu billahi laqad zanat wama hadal waladu biwaladi saya bersaksi dengan nama Allah bahwa wanita ini telah berzina dan anak ini bukan anak saya Syahusaymin rahimahullah merujihkan pendapat yang membolehkan li'an dengan selain bahasa Arab jadi boleh selain bahasa Arab juga silahkan seperti itu kemudian yang berikutnya adalah ucapan li'an diucapkan suami sebanyak empat kali ucapan yang tadi sebanyak empat kali seorang hakim memerintahkan suami tersebut meletakkan tangannya meletakkan tangannya di mulutnya kemudian menyatakan bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menasehatinya dengan menyebut azab akhirat lebih mengerikan daripada azab dunia dan sejenisnya jadi diberikan nasihat terlebih dahulu kemudian apabila seorang suami menarik li'annya maka ia dihukum dengan hukum al-qadib penuduh zina jadi dia nanti kalau dia menarik li'annya berarti dia sudah menuduhkan kemudian yang berikutnya adalah apabila tetap bersikukuh maka dia mengucapkan yang kelima dia mengucapkan yang kelima semoga Allah melaknat menimpa saya apabila saya berdusta dengan ini maka terbebas dari jirat hukuman seperti itu kemudian yang berikutnya adalah kemudian hakim ini menyatakan kepada seorang wanita pilihlah kamu mengingkari atau kamu dihukum sebagai pezina apabila ia tidak mengingkari maka dihukum dengan hukuman pezina atau rajam namun yang berikutnya adalah apabila bersikukuh pada mula'anah maka dia pun mengatakan ashadu billahi innahu namilal kathibin saya bersaksi dengan nama Allah bahwa dia suaminya itu bohong sebanyak empat kali jadi wanita ini dia mengatakan seperti itu kemudian hakim memerintahkan berhenti untuk memberikan nasihat dan memberitahukan bahwa ini dapat menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya apabila dia menarik persaksian tadi dan mengakui dia telah jina maka dihukum dengan hukum zina dan yang terakhir adalah apabila dia telah melanjutkan pengingkarannya maka diperintahkan untuk mengatakan pula semoga kemurkaan Allah menimpa saya apabila dia suaminya termasuk orang yang jujur kemudian dia pun terbebas dari tuntutan hukum dan mula'anah telah terlaksana dengan demikian semua konsekuensi akibat li'an mulai berlaku pada sepasang suami istri ini seperti itu Wallahu'alam kelimatan habibatan ila rahman selamat terk overthrow